Nah saya melihat juga ini menjadi penanda juga ya penanda juga bahwa ini berarti lakon-lakon kita ini ini Petro Jadi Ratu nah saya tidak ingin juga membahas apa kontroversi pro kontra apakah ini Petro Jadi Ratu ini menunjukkan kepada sosok Pak Jokowi atau atau bukan dan dalam konotasi yang positif atau negatif tapi sebetulnya lakon ini lakon 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 kita semua barangkali hari ini Hai nah saya Hai berlaku menemukan di di internet itu juga ternyata sejak tahun 2014 sebelum Pilpres yang 2014 juga sempat rame ya sempat eh rame ya di dalam konteks itu juga eh perbincangan perapa pagelaran terhadap terhadap eh lakon Petro Jadi Ratu ini ya saya pribadi juga punya pengalaman saya jadi ingatnya walaupun sebetulnya kontak pilpres ya indilah lah 2014 itu sebelum pilpres waktu itu bulan Juli kalau nggak salah pilpresnya sekitar bulan Februari itu saya ditunjuk oleh Gusmus untuk mengkoordinir mema acara festival ya wali-wali jawi di Demak dan saya Hai ditunjuk untuk menjadi koordinator puncak acara itu pagelaran wayang ya di pendopo Kabupaten dan rumah saya juga yang disuruh menungguh menentukan lakon dan dan dalangnya kok gila lah saya juga lupa pertimbangannya apa tapi jelas bukan terkait eh perasaan enggak enggak mengkaitkan itu yang muncul adalah lakon Petro Bediratu nah di tengah di tengah pagelaran itu saya mendengar ada ada seorang elit elit nasional Wah ini Jokowi jadi lagi ini atau bukan lagi ya ini nanti pilpres ini Jokowi yang menang ini ketika pagelaran itu terjadi sebelum 2014 kontek-kontek eh apa Petro Bediratu ini juga mutma kayaknya mendorong apa soal Pak Jokowi itu bisa tampil ya menangkap gas Nah setelah Pak Jokowi terpilih pasca 2014 pun kemudian muncul lakon-lakon ini diperbincangkan banyak tempat dalam konotasi yang 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 sejalan dengan tautizone ini banyak sekali saya lihat termasuk Ca'anun juga di Ma'iyah menggelar lakon lakon ini juga dalam dalam kontek saya juga heran gitu kok saya baca baca reportasenya itu juga kontek Oh ini hanya fenomena saat hanya satu periode lah kira-kira tuh jadi sejak 2014-2019 antara 2016-2017-2018 banyak sekali topik-topik ini nah jadi saya ingin-ingin makin mencoba ya eh berrefleksi ya saya tidak ingin masuk dalam kontek Pemaknaan apa lakon wayang dalam kontek menunjuk sosok seseorang dan seterusnya ya karena menurut saya di dalam pemahaman saya dalam pengalaman saya wayang ini cermin diri kita sendiri jadi kalau kalau kita nonton wayang melihat wayang itu kita belajar untuk melihat perilaku kita sendiri jadi lakon yang digelar itu adalah lakon pribadi kita masing-masing yang nonton itu saya ingat 2011 menggelar acara apa gelaran wayang sebelas malam ya dalam kontek apa peringatan 500 tahun Sunan Kali Joko itu ada pada waller dapat waller bahwa selama pagelaran sebelas malam itu dalang itu dilarang sama sekali untuk menyebut di dalam pagi lalu nama tokoh Hai politik yang masih hidup yang masih ada jadi nggak boleh ya jadi wayang ya hanya digelar lakon-lakon apa yang ada di di apa di sanggitnya di dalam lakon-lakon itu nggak boleh menyebut nama sosok historis yang masih masih hidup apalagi menyebut nama tokoh elit politik itu warangan nah itu eh pengantar lalu kenapa saya kemudian memilih akun petro dan kemudian kebetulan juga ini sedang sedang menjadi satu apa ya perbincangan terkenal ya pertanyaan paling besar yang yang membelah bangsa kita ini nanti kemarin 6 kemarin itu yang menang siapa 01 atau 02 masing-masing punya klaim sendiri-sendiri yang saya juga enggak akan masuk ke situ jadi pertanyaan kita semua ini kan nanti presiden yang akan dilantik itu siapa tapi juga sih pertanyaan kultural kepada kita ini sebenarnya siapa sesungguhnya yang memimpin saya judulnya siapa pemimpin kita tapi siapa yang memimpin kita sebetulnya selama ini yang menuntun yang mengendalikan yang mengarahkan perilaku kita semua ini sebetulnya siapa dan kemana ini pertanyaan-pertanyaan-pertanyaan besar di dalam setiap lakon wayang nah jadi eh apa saya ingin memperbincangkan sekarang masuk ke lakon Petro jadi ratu itu sendiri saya ini kalau memaknai ya melihat menikmati bagian lakon itu itu mesti utuh sama sebetulnya kita membaca Al-Quran ya menasibkan Al-Quran ya ini nasibnya agak mirip ya jadi dulu tahun itu kan ada ayat Al-Ma'idah 51 ya ditarik menarik antara pro kontra yang tertentu ya doa dulu tahun 70-an juga sama ayat Al-Quran diambil apa walatak robahadih jajaroh itu artinya enggak boleh milih partai yang berlantang kohon gitu ya Nah jadi ada ada ayat diambil dari konteksnya dilepaskan lalu digunakan untuk kepentingan yang sama sebenarnya lakon wayang nah membahas lakon dengan wayang kose saya agak agak berbeda banyak orang yang lalu melihatnya dialognya isinya ya wacananya gitu tapi menurut saya kok yang konsisten dari wayang itu yang penting tokoh-tokohnya ya tokoh-tokoh yang terlibat yang muncul di dalam lakon itu siapa saja dan lalu tokoh-tokoh ini hubungan satu sama lainnya seperti apa di dalam cerita jadi ceritanya ini mesti mesti utuh dan lalu tokoh-tokohnya ini ini siapa yang menentukan karena tokoh-tokoh inilah yang sebetulnya mewakili sebetulnya unsur-unsur di dalam diri kita nah sebelum kesana mungkin bagi-bagi teman-teman yang yang belum akrab atau yang belum pernah saya melihat atau mengikuti lakon ini saya menuliskan ya kerangkangan apa sinopsisnya ya balungan-balungan lakon Petrov jadi ratu itu nah ini sanggitnya itu banyak versinya lakon Petrov jadi ratu ini karena lakon yang paling mungkin yang paling heboh ya yang paling heboh orang yang sering para dalang itu kemudian saya memang menggunakan lakon ini untuk untuk kritik sosial ya kritik eh terhadap situasi politik kepada pemimpin ya lalu Hai apa banyak banyak apa eh sanggitnya ya saya mengolah ya dari dari beberapa sumber dan saya susun berdasarkan yang yang apa eh saya saya asrek ya Nah ini dimulai dari apa kayak semacam geger ya di jagad pewayangan dengan munculnya kerajaan tiban kerajaan tiban yang namanya ini loji di tengah arah ya rajanya namanya ini sudah lup namanya udah kocak banget lucu ya jadi Prabu well kedua-dua atau juga rendut Prabu tong tongsot ya namanya namanya raja ini kok nah ini tingkahnya kocak ya eh tingkahnya ini kocak ya dan perilakunya ini penuh kontradiksi ya dia misalnya mengatakan ya mengatakan ya kepada kepada bawahannya ya sesuatu yang luhur kita harus misalnya hemat ya harus harus apa eh jujur gitu ya harus tidak berfoya-foya tapi habis ngomong itu langsung dia yang memerintahkan kita pesta tujuh hari tujuh malam jadi kok apa eh kontradiksi nah ketika pada bingung ada yang protes dipukul sampai mati gitu jadi Hai dan sakti ternyata ya kita jadi sangat-sangat sakti Hai lah munculnya kerajaan ini juga lalu menggoncangkan ya eh kerajaan-kerajaan di sekitarnya misalnya di Entos ya ketika di Demak itu memangnya jajar pertama langkastina ngastino ya itu gelisah rapat gimana menghadapi kerajaan baru ini logitengara ini nanti jangan-jangan akan menaklukkan kita akhirnya diputuskan di Hastina menyerang lebih dulu ya Hastina menyerang lebih dulu dan ini dimainkan juga oleh dalang cermong sutijo di Merti Dusun di kundan itu juga sama Hastina yang yang muncul di awal menyerang Adipati Karna ini tokoh-tokoh yang hebat ya bahkan Bolo Dewo itu juga maju nyerang itu sengkuni ikut maju nyerang logitengara tapi nggak ada yang menang nggak bisa dikalahkan sakti sekali Prabu Tong Tongsot ini sakti karena nggak bisa mengalahkan Bolo Dewo nggak bisa mengalahkan sengkuni nggak bisa mengalahkan di bukul mundur balik nah lalu Hai kerajaan ini ekspansi yang ingin menyerang ngamarto ya amartoi kerajaannya pendowo nah kebetulan eh akan diserang ini pendowo kemudian didukung oleh ya Hai sekutunya penapa eh amarto ini kan kerajaan manduro ini kerajaannya Bolo Dewo sama Dorowati ya ini kerajaannya Krishna bergabung untuk menahan serangan dari logitengara ini kalah amarto ini diserang ya jadi bima maju kalah Arjuna maju kalah setiaki maju kalah ya ya Bolo Dewo maju maju lagi kalah lagi Krishna juga nggak bisa menghadapi itu sehingga amarto ditaklukkan ini bagi lakon wayang itu aneh ini kok ini satya hebat-hebat kalah dengan ini Raja baru yang baru muncul ini sakti dan kemudian amarto ditaklukkan dijajah dijajah oleh Prabu Tong Tongsot ini lalu berkuasa di amarto dan ya Arjuna di Arjuna itu dijadikan pelayan ya disitirah jadi pelayan ya tidak tidak berkutik semua nah nilai-nilai total berubah semua ya nilai berubah semua yang tadi nyandorondoro Satria-Satria petinggi-petinggi kerajaan langsung jadi apa babu langsung jadi pelayan jadi jongos nah dalam situasi itu ya Krishna Gatot Kocok berhasil lolos ya tidak di dalam perang itu kelari di ketahuan sama ya Senopatnya Prabu Tong Tongsot ini Krishna kok tinggal geranggang solung pelayu ya melarikan diri pertempuran ya nggak kuat gitu nah Krishna sama Gatot Kocok ini kemudian mendatangi Semar ya di Karangka Dumpel sekarang Tumaritis semar bagong sama gareng ya semar gareng bagong yang kebetulan mereka juga sedang kehilangan Petro gitu ya sedang kehilangan Petro lalu Krishna mengadukan masalah yang terjadi di Amarto problem gonjang-ganceng singkat cerita lalu lalu semar mencoba melihat situasi yang mendatangi Amarto ini siapa sini Raja Baru ini kok saktinya bukan main gitu tapi kok kacau gitu ya didata didatangi lalu semar punya kesimpulan tapi cuman di dibatian semar kembali lagi terus segera ngajak ngajak gareng sama bagong untuk coba ke Amarto gitu nah disuruh menghadapi itu Prabu Tong Tongsot ini dihadapi oleh gareng sama bagong disaksikan semar ya dan kalau nggak ada yang bisa mengalahkan rame akhirnya ya muncul ya bagong sama gareng itu santai mereka ketawa pertama loh sebelum perang harus makan dulu ini gitu ya makan dulu mereka dikasih makan mereka rebutan loh ini cataku mereka rebutan bertengkar ya nah Prabu Tong Tongsot ini melihat bertengkar ketawa-ketawanya anu ya ikut gitu ikut nah ketika ikut ketawa-ketawa badar dia ya Tonton berubah menjadi Petro nah ketika jadi Petro ya udah di anu ya ketemu Petro ada semar jadi kemudian menyatu ya dengan pulihnya itu itu semua menjadi berubah ya Nita kanan kembali nah itu nggak apa-apa jalannya lakon nah lakon ini sebetulnya apa tidak bisa dibahami pertanyaannya Apakah betul ini Petro Prabu Tong Tongsot ini dan kenapa kok Petro bisa menjadi seperti itu lupa diri dan sangat sakti ini terkait dengan lakon sebelumnya ya harus dibahami dengan lakon sebelumnya ada lakon sebelumnya namanya mustokowe ini yang mengatakan lakon mustokowati ini nggak soalnya itu harus cerita detek anu ya nggak apa-apa ya ini karena ini nanti disini disini ininya itu ya kisah nah lakon sebelumnya itu adalah lakon mustokowe ini itu lakon ini juga ramai orang sering juga mengatakan lakon ini dengan nama lakon hilangnya Jamus Kalimosodo ya jadi pendowo limo sedang punya hajat kerajaan itu membangun candi di makam leluhurnya di Hai dibantu oleh krisno bolodewa mereka sedang sibuk membangun candi di makam leluhur nah pada saat itu mustokowe ini ini adiknya Prabu Bumi Loko ya ini dulu anaknya yang dilakon sebelumnya namanya lakon begawan cikton yang dibunuh oleh Arjuno nih Wotokowato dibunuh Arjuno lalu ini anaknya mustokowe ini dendam pada Arjuno khususnya ya pada Amarto lalu mencari celah kelemahan itu ini pendowa Amarto ini akan hancur atau lengah kalau Jamus ya pusokonya diambil Kalimosodo seperti itu nah dia mencari akal mencuri nah ini momentum ketika semua pendos dan sibuk membangun candi dia nyamar dia nyamar jadi Gatot Kocok datang ke Krapen ke Putren nemu Drupadi bilang disuruh Yudhik Silo untuk ngambil pusoko Jamus Kalimosodo Drupadi nggak curiga dikasihkan Gatot Kocok lalu dibawa kabur nah papasan sama Sri Kandi kaget loh ini kok aneh ada ya Gatot Kocok bawa pusoko terus terbang dikejar sama Sri Kandi terus terjadi pertarungan singkat cerita kamu siapa gitu ternyata dia sekali berhasil membuat ini Gatot Kocok Samara ini kemudian terbuka kedoknya ternyata itu mustokowe ini tapi Jamus Kalimosodo nggak bisa direbut nah Sri Kandi kemudian memberitahukan ke Pendowo kejadian ini gelisah semua bingung nah pada saat yang bersamaan datanglah Satria namanya Bambang Priambodo sedang mencari bapaknya nah Rupang tergabat tertunjuk dia itu anaknya Arjuna Bambang Priambodo nah ini kisah ini Bambang Priambodo ini ini Bambang Priambodo ini anaknya Arjuna dengan bidadari Suprobo ya jadi nanti dilakukan begonciktoning itu ketika Arjuna mengalahkan Iwotokawocor diberi hadiah dikayangan menikah dengan bidadari di Suprobo ini tujuh hari tujuh malam gitu apa saja berbuat apa saja ya ditinggal kan gitu nah ternyata bidadari Suprobo ini hamil lahirlah Bambang Priambodo sejak kecil belum tahu bapaknya ya terus ya tanya bapaknya nah pas saat itu datang nah Arjuna udah kalau kamu anakku ya harus penebut apa eh Jamus Kalimosodo dicuri mustokowe ini nah majulah Bambang Priambodo terjadi perkelayan yang memang seru ya enggak bisa mengalahkan lalu Bambang Priambodo juga sakti dia nyamar jadi bumi loko nah ketika nyamar jadi bumi loko mustokowe ini menyerahkan pusoko Jamus Kalimosodo ke kesamaran ini ya bumi loko dikasihkan ternyata berubah ini Bambang Priambodo nah direbut lagi dikejar sejarah nggak bisa mustokowe ini nyamar jadi krisna ya Bambang Priambodo menyerahkan jambung sekali Musodo krisna ternyata ini mustokowe ini jadi anu ini lakon yang tokoh-tokohnya ini anu ya saling samar menyamar ya saling saling apa ya eh ya saling nyamar ya akhirnya apa eh direbut lagi lagi sama mustokowe ini hanya meluarkan senjata safi saya lupa namanya panah apa itu coklat bukan ini dengan Bambang Priambodo itu hanya jatuhlah apa ini perangnya nih di atas awam ya jatuhlah mustokowe ini tubuh apa jamusnya bisa direbut mustokowe itu jatuh dari ketinggian dengan pakaian terkoyak nah ya nah Bambang Priambodo di satria yang sopan dia enggak tega melihat seorang putri pakaian terkoyak jatuhnya ya dia tolong gitu ya dia tolong terbang juga gitu tamani gitu nah ketika dia menolong itu saling menatap mata mereka ini dan saling jatuh cinta kan gitu ya mustokowe ini itu cinta sama Bambang Priambodo juga ini ada putri cantik ya sakti gitu loh si muslim benarnya ada pria tampan cantik kok baik hati bikin gitu ya jadi akhirnya nah mereka saling mencintai Bambang Priambodo lupa lepas lagi ini jamus kalimusodonya lepas lagi lepas lagi mereka menikah nah pertanyaannya ini kan ada banyak versi ya tujuan utama Bambang Priambodo kan merebut jamus kalimusodo tapi dia dapatnya malah menikah sama mustokowe yang mencuri itu nah jamus kalimusodonya lepas lagi nah di versi banyak versi dalang itu ada yang mengatakan bukan lepas tapi memang sibuk-sibuk jatuh cinta itu lalu jamus kalimusodonya dititipkan ke petrog yang kebetulan ikut melihat pertarungan itu ya terima kasih